Hai inilah model parkiran mobil kreatif tapi aneh yang pertama parkir di halaman rumah modelnya seperti ini ya karena agak moncong ke belakang jadi pakarnya di model seperti itu sesuai dengan bodi mobil bagian belakangnya ada juga moncongnya di depan seperti sedan ini terpaksa yang bagian bawah tidak ada pakarnya jadi agak lucu dan unik ada juga yang seperti inilah kalau ini kreatif tapi enggak baik ya ini memakan jalan umum ada juga seperti ini juga kurang baik memakan jalan umum juga ya contoh kreatif yang kurang baik ada juga model seperti ini tidak ada pegarnya sehingga yang bagian depan kepanasan jadi burung seperti ini lama-lama ya besinya pun catnya akan retak-retak tentunya seperti itu kusam kalau kepanasan selanjutnya ada juga yang belakang gini juga kepanasannya kalau orang lewat juga enggak bisa kasihan selanjutnya juga ada yang kreatif seperti ini mirip display di showroom kalau gini enggak tahu masuk keluarnya bagaimana ada juga yang kreatif seperti ini ya cuma kalau yang begini ini keluar masuknya agak susah ya apalagi kalau kita buru-buru mau kerja kalau enggak hati-hati bisa nabrak kanan kiri tentunya ada juga yang kreatif model seperti ini pickup yang belakang masuk ke parkiran tapi kepalanya di luar ini kalau mau dicuri maling lebih mudah dan juga cepat rusak kepalanya karena kepanasan dan selanjutnya yang menempat kedua yaitu parkir di saluran air ya modelnya seperti ini ya kalau orangnya enggak hati-hati bisa terjebur sama mobilnya sekaligus ya mobil sama orangnya bisa masuk selokan nah ini juga ada di atas selokan juga tapi ini malah lebih baik dikasih kanopi ya padahal mobilnya mahal tapi buat garasi tidak bisa yang ketiga parkir di jalan perumahan nah ini aneh juga ya mobilnya sampai dibuatkan tenda ya padahal rumahnya juga besar saking kebangetan orang seperti ini ya ini juga dibuatkan opi padahal ya masih cukup seharusnya rumahnya kan lumayan besar tapi sengaja diparkir di jalan ini juga sengaja diparkir di jalan kan kasihan orang lewat juga enggak bisa kalau ada mobil pas-pasannya ini juga seolah-olah jalan umum adalah garasi milik pribadinya juga nah ini malah juga aneh dikotai membuat kaplingan di jalan untuk garasinya sendiri ini juga membuat kaplingan di jalan ini orang-orang yang dolim sebenarnya ya memakan hak orang lain ini juga membuat kaplingan juga di jalan umum ini juga suka menyerobot model-model orang seperti ini kalau model yang seperti ini juga susah ya kita nanti akan kalau melewati depan mobil seperti ini akan belok sana belok sini banting sana banting sini setirnya ya agak susah juga kalau model seperti ini ini pun juga akhirnya hanya bisa dilalui oleh satu jalur juga ya kasihan semakin sempit jalannya jadi agak susah kalau berpapasan dengan dua kendaraan mobil tentunya nah seperti ini harusnya di dalam ya jangan sampai memakan hak perjalanan umum ya seperti itulah yang keempat contoh parkiran kreatif tapi enggak bener ya parkir di trotoar seperti ini harusnya hak jalan pengguna jalan kaki dipergunakan untuk mobil ini perbuatan yang kurang bagus lolim ini ya merusak trotoar juga kasihan pejalan kakinya harus jalan di jalan raya kalau ketabrak kendaraan kan kasihan ini ini untuk halte malah ditempati untuk berteduh mobil pribadi ini juga kebangatan juga ya kreatif tapi kurang bagus nah ini juga parkir di kanan kiri yang sering kita lihat juga mempersempi jalan tentunya jadi kurang bagus semua ini mungkin hanya itulah parkiran kreatif tapi aneh semoga bisa bermanfaat harapan kita sebelum anda membeli mobil anda harus sudah menyiapkan garasi mobil sehingga tidak merugikan kepentingan umumnya apalagi sampai membuat kaplingan di jalan umum itu sangat-sangat perbuatan yang kurang bagus demikianlah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih